Intro Modus pura-pura bisa menyelesaikan perkara hukum Dua mememuda asal Kabupaten Trenggaleg dan Kabupaten Tulungagung Akhirnya berurusan dengan polisi Saat melancarkan aksinya pelaku meminta sejumlah uang kepada korban Dengan total kerugian hingga lebih dari 800 juta rupiah Penipuan dan penggelapan dengan modus berpura-pura sebagai maklar kasus ini Diketahui terjadi sejak tahun 2016 silam Berawal saat korban Ida Dwi Lestari, warga desa Gedung Lurah, Kecamatan Pogalan Terjerat kasus di Polres Trenggaleg Namun setelah dilakukan penyelidikan, kasus tersebut tidak cukup bukti Dan penyelidikan sudah dihentikan Namun pelaku atas nama Fitria Dian Hapsari, warga desa Gedung Lurah Dan Dwi Suhartati, warga desa Panggung Rejo, Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung Mendatangi korban dan menakut-nakutinya Selanjutnya pelaku berulang kali meminta uang kepada korban Dengan total hingga lebih dari 801 juta rupiah Menanggapi kasus ini, Kapolres Trenggaleg AKPB Didit Bambang Wimbo mengatakan Saat mendatangi korban, pelaku mengaku bisa menyelesaikan perkara korban dengan menyetorkan sejumlah uang Karena saat itu korban tidak memiliki uang Akhirnya korban menyerahkan satu unit mobil Toyota Ras miliknya kepada pelaku Namun selang beberapa waktu, korban juga berulang kali mendatangi korban dan meminta sejumlah uang Sebelah kerugian, terperkirakan disini kurang lebih 800 juta Yang dimana modus yang dilakukan oleh kedua pelaku Atas nama disini ada dua pelaku, Fitria dan Dwi Untuk Fitria disini kondisinya kurang sehat ada yang sudah kami amankan Begwe ini melakukan peristiwa pidana yang sama Yang dimana perbuatan melawan hukum yang dilakukan adalah Kedua pelaku ini menakut-nakuti salah satu korban Yang dimana dia menjanjikan untuk dapat menyelesaikan suatu peristiwa pidana Peristiwa pidananya ini sendiri terjadi pada bulan Maret tahun 2016 Yang dimana korban terus dilakukan upaya-upaya seperti meminta sejumlah uang Saat ini kedua pelaku beserta barang bukti berupa satu Print out rekening BCA Rekapan penyerahan uang Surat keterangan pelunasan kendaraan Toyota RAS AG1603YD Satu buah buku rekening bank dan satu unit mobil Toyota Agia Dengan opol AG1041YI Sudah diamankan di Mapuras Terenggaleng Akibat perbuatan ini pelaku dijerat dengan pasal 378 dan atau 372 KUHP Tentang penipuan dan atau penggelapan yang ancaman hukumannya Maksimal 4 tahun penjara Sampai jumpa lagi Terima kasih.